yang dimaksud kebal nah jadi saat hewan ternak entok kita itu terkena mata biru sistem yang ada di dalam tubuhnya itu bisa melawan mata biru yang menyerang gitu bos maksudnya kebal itu seperti itu bukan berarti kebal itu jadi kayak tameng gitu itu bukan bos hey siu bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back with me nah di video kali ini kita membahas ya mengupas tuntas gitu bos ya pertanyaan dari salah satu sahabat ternak kita apakah virus mata biru itu dapat dicegah yang gak tau agar kandang kandang agar hewan ternak yang ada di kandang kita itu aman dari wabah yang satu ini bos seperti yang kita tau ya bosku untuk mata biru itu sangat wah mantap aduhai sekali ya dalam menghejar dan membombardir hewan ternak kita bos karena bisa membunuh 100% populasi hewan ternak kita yang ada di kandang gitu bos nah untuk mata biru itu cenderung untuk menyerang hewan ternak air gitu ya bos untuk entok bebek ataupun angsa sesuai dengan pengalaman saya pribadi nih bosku ya dalam mencegah atau menangkal mata biru itu masuk di kandang ternak kita itu semua hal pernah saya lakukan bos dari penyemprotan kandang, pengasapan kandang, terus pembersihan kandang ya dengan cara disapu dan eeknya itu dibuangi nah terus pernah juga kita memberikan jamu-jamuan itu semuanya sekaligus kita berikan dalam waktu yang sama nah dalam beberapa hari gitu ya bos untuk mencegah atau mengatasi mata biru itu agar tidak bisa masuk di kandang ternak kita tapi nyatanya ya bos ya kandang ternak kita lagi-lagi dapat dimasuki atau dibobol oleh mata biru bos ya waduh payah tenan ini ya loh kenapa sudah dikasih penangkal yang sangat super jos sekali kok kandang ternak kita masih tetap bisa dimasuki atau dibobol oleh wabah lah wabah ataupun virus mata biru ya ndak tau nah sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya bos disini kita berbagi pengalaman dan berbagi cerita saja nah di kandang ternak saya itu sebenarnya aman bos ya untuk mata biru karena waktu ada bibit-bibit kemunculan wabah mata biru kandang ternak saya langsung saya kurung semuanya bos tidak saya umbar lagi nah tapi disamping rumah kita ya meskipun jaraknya itu ada sekitar 15 meteran dari kandang ternak saya itu kandang milik teman saya itu terkena wabah mata biru bos ya meskipun entok yang terkena mata biru ataupun yang belum terkena mata biru di kandang ternak teman saya itu sudah dikurung tapi nyatanya virusnya masih bisa bertemu di kandang saya bos nah ini dari sini saya menemukan sebuah jawaban bahwa mata biru itu sebenarnya bisa ditularkan lewat udara gitu bos ya terbawa angin bukan hanya kita yang gagal dalam mencegah mata birunya bos karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya bos dari penyemprotan dari pengasapan itu kan sudah sebenarnya sudah bagus sekali untuk kita dalam mencegah mata biru tapi kan saat kita menyemprot saat kita mengasapi di saat itulah mata biru itu mati ya yang ada di udara di kandang ternak saya itu mati tapi setelah kita selesai dan apa itu namanya yang datang kebun ya alias apa itu ya kebun itu apa itu asap nah asapnya itu pergi dari kandang ternak kita ataupun apa itu obat semprotnya itu sudah hilang nah mata birunya yang terbawa angin itu kan masih tetap terus mengalir gitu bos masih tetap terus berjalan nah seperti itulah yang membuat hewan ternak kita itu tumbang atau terjangkit wabah mata birunya bos ya bukan kita yang gagal ataupun obat kita yang kita berikan itu tidak manjur itu bukan bos ya nah untuk jamu-jamuan itu sebenarnya untuk pelengkap atau pendorong agar stamina yang ada di dalam tubuh hewan ternak kita itu bisa kebal nah disini yang dimaksud kebal itu tidak berarti 100% tidak tertular mata biru tidak bisa tertular mata biru itu bukan bos ya yang dimaksud kebal nah jadi saat hewan ternak entok kita itu terkena mata biru sistem yang ada di dalam tubuhnya itu bisa melawan mata biru yang menyerang gitu bos maksudnya kebal itu seperti itu bukan berarti kebal itu jadi kayak tameng gitu itu bukan bos karena masih banyak sekali teman-teman ternak kita khususnya yang pemula itu belum mengerti tentang arti kekebalan daya tahan tubuh pada hewan unggas itu bos ya banyak sekali sahabat ternak kita yang masih pemula khususnya itu meyakini bahwa jika sudah diberikan jamu-jamuan herbal hewan ternak kita itu tidak akan mampu terkena wabah mata biru bos nah seperti itu padahal wabah mata biru itu tetap bisa menyerang meskipun hewan ternak kita tingkat kekebalan daya tahan tubuhnya itu sudah mantap joss sekali bos ya karena apa? yang tidak tahu tanya saya karena virus itu tetap bisa masuk di dalam tubuh hewan unggas ternak kita bos meskipun sudah kita berikan jamu-jamuan yang memperkuat daya tahan tubuhnya tapi yang menjadi apa ya menjadi apa itu namanya manfaat dari jamu-jamuan itu adalah mempertebal daya tahan tubuh yang dimaksudkan bahwa jika hewan ternak kita itu terhinggap atau terserang wabah mata biru nanti di dalam tubuhnya itu otomatis bos kekebalan daya tahan tubuhnya itu menyerang balik virus yang sudah masuk di dalam tubuhnya bener juga ya nah yang dimaksudkan itu seperti itu bukan berarti wah ini hewan ternak saya sudah saya kasih jamu tidak akan mungkin virus mata biru dapat masuk di dalam kandang saya nanti tidak kena virus mata biru ya kalian nangis-nangis ya karena hewan ternak di kandang kalian pasti akan remuk dan akan mati semuanya bos ya karena mata biru itu dapat menghancurkan atau membunuh 100% populasi yang ada di kandang ternak kita bos nah jadi untuk pengasapan untuk penyemprotan apakah tidak berguna? ya tetap berguna bos ya berguna meskipun hanya sesaat tapi setidaknya dapat mengurangi virus yang ada di dalam kandang ternak kita yang belum masuk di hewan unggas kita gitu bos ya nah agar tidak menjadi terlalu parah gitu ya kalau sudah parah meskipun tingkat kekebalannya itu sudah bagus sudah mantap ya nah itu tetap saja bos kekebalan daya tahan tubuh itu juga akan capek bos masukkan gelut teruskan ya kesel loh bos jadi itulah yang membuat hewan ternak kita itu menjadi tumbang ya nah untuk penyembuhannya bagaimana? yang tidak tahu tanya-tanya saya nah untuk penyembuhan setelah saya melakukan riset selama 2 dekade ya saya sudah mengalami mata biru atau terserang mata biru itu sudah 2 kali ini bos ya setelah saya berterna entok itu setelah saya amati adalah yang dapat menyembuhkan ternak kita itu adalah ternaknya itu sendiri bos ya ternaknya itu sendiri dengan bantuan kita lah khususnya ya nah dengan bantuan seperti apa? bantuannya itu seperti pengobatan terus apa itu? menyuapi ya karena hewan ternak kita yang terkenal wabah mata biru itu otomatis tidak mau makan atau tidak ada napsu makan nah kita bantu melolohkan gitu kan bos nah terus yang membuat sembuh itu adalah daya tahan tubuhnya itu sendiri bos ya asalkan hewan ternak kita itu kita tetap kasih makan ya meskipun dipaksa meskipun sedikit itu insya Allah nanti akan sembuh dengan sendirinya bos ya kadang ada yang cepat ada yang lama dulu paling lama punya saya 12 hari alhamdulillah yang mati cuma satu nah untuk yang tahun kemarin tahun kemarin 2021 itu yang mati 3 karena yang mati itu adalah hewan ternak yang belum pernah terkena mata biru kalau yang lainnya ini yang di tampilan layar ini sudah pernah terkena semua kecuali yang kecil-kecil itu bos ya nah kalau yang besar-besar yang babon-babon itu sudah pernah terkena nah ini adalah mantan-mantan alumni dari mata biru gitu bos nah oke bos sekian dulu penjelasan dari saya ya kalau kalian ingin tetap melakukan penyemprotan terus pengasapan itu memang sangat diperlukan agar virus mata birunya yang ada di kandang kita itu bisa berkurang gitu bos ya jadi saat melakukan penyerangan itu tidak besar-besaran gitu lah bos ya jadi kemungkinan sembuhnya itu bisa di atas 50% gitu bos ya oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pejuang ternak salam antisambat